Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuacanya grimis tapi tidak menyurutkan niat saya untuk mereview kedua motor yang sudah datang ini karena motor ini lagi hangat-hangatnya lagi hits-hitsnya pokoknya lagi viral di semua bidang otomotif siapa lagi kalau bukan Honda Vario 160 penasaran yuk kita lihat reviewnya jangan skip videonya ya oke Honda Vario 160 baru meluncurkan model terbarunya ini merupakan generasi ketiga bahwa kita tahu generasi pertama itu diluncurkan pada tahun 2015 langsung Honda melakukan penyegaran di tahun 2018 dan yang terakhir ini benar-benar generasi ketiga benar-benar new benar-benar all new Honda Vario 160 Honda Vario 160 hadir dengan dua varian yaitu tipe CBS dan tipe ABS untuk tipe CBS itu terdiri dari warna hitam metalik hitam dop dan juga warna merah untuk tipe ABS itu tersedia terdiri dari hitam dop hitam metalik dan juga warna putih yuk untuk reviewnya selengkapnya kita bedah motor ini Honda menurunkan DNA CBR250 untuk yang depannya ke Vario 160 itu untuk kepuasan konsumen yaitu dengan menyandang bersensasi bagaimana sih kita berkendara big scooter yaitu mengendari motor tapi sensasinya itu seperti motor gede yuk ikutin terus yang pertama yang mau saya bahas yaitu tentang bodi Vario 160 luar biasa disini bodinya benar-benar berubah total bodinya itu benar-benar besar gitu teman-teman yang saya lihat itu waktu pertama lihat di gambar itu biasa aja tapi ternyata aslinya itu wah ini motor benar-benar bongsor gitu benar-benar Honda itu membuat motor ini untuk konsumen agar kita itu bersensi apa punya sensasi berkendara dengan motor besar lah karena benar-benar luar biasa kita lihat perubahannya perubahan yang pertama itu velg ini dengan velg baru ring 14 ukuran kan ban 120 per 70 kita lihat velgnya dan disini sparkboardnya kita lihat dia itu sangat apa ya kalau menurut saya itu sangat unik lah jadi dia dibuat di bawah lebih apa terpisah dari batok kepala ini lihat dari matanya dia terpisah jadi benar-benar motor ini wah mantap perubahannya selamat menikmati sekarang kita ke bagian lampu kita lihat lampunya itu benar-benar ini DNAnya CBR250 lampunya itu kita lihat lampunya sudah LED dan kita lihat disini ada garnish untuk LEDnya lihat dia itu seperti halis yang benar-benar ya menyatakan motor ini benar-benar identik dengan motor sporty kita lihat lampu perubahannya disini seperti ada DNA 250 nya luar biasa kita lihat disini untuk batok kepalanya batok kepalanya seperti dibuat terpisah ini jadi ada ada bahan plastik disini terpisah dari kepalanya kita lihat selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian bodi samping kita lihat disini seperti ada tiga lapis lihat vario menikmati vario menambah kesan sayapnya ini benar-benar benar-benar serius untuk vario 160 ini jadi membuat untuk motor ini terlihat lebih sporty lebih gagah lebih maco pokoknya mah kita lihat ke bagian sini dan yang tidak dilupakan vario tetap identik dengan motor vario itu ya ininya lega jarak antara untuk kaki kita ini sangat lumayan lega lah kita lihat bodi kesini sangat tajam sekali dan untuk yang tipe CBS ini bacaan varionya itu stiker kalau yang ABS itu udah emblem emblem seperti plastik plastik gitu lah kayak titanium lah kalau yang untuk tipe ABS kalau yang biasa itu stiker emblemnya ini untuk warna hitam metallic kita lihat nah yang identik lagi kita lihat disini untuk pendingin udaranya ini baru lagi jadi Honda benar-benar mendesain untuk pendingin udara ini membuat terbuka seolah-olah angin itu apa agar mudah mendinginkan kondisi mesin jadi dibuat terbukanya seperti ini menyerap angin dengan maksimal agar kinerja mesin itu berjalan maksimal saat kondisi mesin panas jadi ini benar-benar dibuat ya benar-benar mantep lah keren lah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di untuk knalpot dibuat sedikit lebih besar karena menyimbangkan dari kondisi badannya badan yang lebih bongsor makanya kenapot ini dibuat lebih besar dan disini ada spakbor tambahan dari plastik, gunanya untuk biar anti ceret di jalan agar air tidak memenuhi kotoran tidak memenuhi ke dalam spakbor nah untuk spakbor belakang ini masih relatif sama sama yang sebelumnya, sama tipe 150 yang berubah itu lampu disini, kita lihat lampunya itu benar-benar lah kita lihat lampu sainnya itu nah kita lihat lampunya itu penyalahannya itu sangat terang jadi kecil gitu, dibuat lebih kecil tapi lebih apa ya lebih dapat gitu feelnya sama kondisi yang sekarang gitu selamat menikmati ya sekarang untuk fitur kita lihat dari speedometer ini udah full digital kita lihat disini ada trip untuk tip perjalanan ada kilometer, ada jamnya juga indikator bensin disini kita lihat tripnya disini ada trip A, trip B ada juga untuk average trip yang A itu average untuk konsumsi bahan bakar jadi kita bisa mengontrol konsumsi bahan bakar motor vario berapa sih untuk konsumsinya gitu nah sekarang ada fitur yang namanya ending stop system untuk semua tipe ini sudah vario 160 sudah memakai tipe ending stop system gitu nah untuk kemudian kita lihat ke bagian sini ini untuk bagian kunci udah digunakan smart case system nah lebih mudah pembukaan jok juga disini ada dan dilengkapi dengan dua rak dua ini nih ada rak penyimpanan ini bisa air minum bisa handphone bisa serung tangan dan ini yang paling menarik yang paling baru dari vario 160 ini ada tempat ya ini benar sekali ini untuk tempat ngecas handphone kita hanya cukup bawa USB dicolok disini itu udah clear handphone kita disimpan sini udah jalan teman-teman jadi gak usah khawatir handphone teman-teman lo bet lagi kemana-mana karena ini sudah ada untuk charging hp nya selamat menikmati ya ini untuk kuncinya kuncinya udah memakai smart key fitur keamanannya yang luar biasa smart key kita coba nah ini ada answer back system nah nah kan ini berarti kalau dimatiin merah nah untuk on kembali hijau jadi teman-teman dengan kunci ini jangan khawatir karena ini udah sangat aman dari para pencuri motor yang berkeliaran jadi teman-teman lebih santai dalam memarkir motor nah sekarang kita ke bagasi motor kita lihat kita buka kapasitas bagasi itu 18 liter 18 liter ini disininya masih ada ruang kita lihat sudah sangat besar lah ini untuk helm-helm half-face mungkin masih bisa lah helm-helm yang masih kecil gitu yang half-face gitu ini masih bisa masuk bisa membawa sepatu tas pokoknya semuanya juga udah masuk lah nah yang sekarang untuk kapasitas tanky bahan bakarnya itu itu bisa menampung sampai 5,5 liter sangat lumayan lah jadi gak usah bingung bulak-balik isi bensin bulak-balik SPBU ngantri SPBU karena kapasitasnya udah 5,5 liter oh iya bicara tentang bensin motor ini Honda mengklaim itu konsumsi bahan bakar itu di angka 46 km per liter lah itu klaim Honda di sekitar 46 km per liter sangat irit sekali untuk kapasitas motor yang CC-nya udah di 160 nah ini yang paling menarik dari Vario 160 namanya Vario 160 diusung dari kondisi mesinnya yang berubah total menjadi 160 cc mengusung mesin yang sama dengan saudaranya yaitu Honda PCX benar-benar memikul tenaganya Honda PCX karena ini udah teknologinya udah ISP plus ya jadi benar-benar motor yang irit dan bertenaga gitu untuk kondisi mesin ini jangan diragukan lagi karena kita tahu Honda PCX yang bobotnya lebih besar dari Vario itu dia tenaganya luar biasa apalagi dengan kondisi mesin yang sama tapi dengan bobot yang berbeda dijamin motor ini benar-benar motor yang akan bisa memicu performa motor inilah oh iya yang terakhir saya lupa motor ini rangkanya sudah baru ya pakai rangkanya itu rangka dengan teknologi Honda terkini yaitu ISAF dimana ISAF Honda itu membuat semua motornya dari pertama Genio Honda Beat dan yang sekarang itu Vario 160 rangkanya menggunakan ISAF ISAF itu merupakan teknologi dari Honda untuk sebuah rangka yang ringan tapi dia itu kokoh sangat kuat gitu jadi dengan otomatis dengan rangka yang lebih ringan motor ini akan lebih ringan sehingga memaksimalkan performa motor ini di jalanan ini posisi berkendara dari Vario 160 kita lihat tinggi saya yang 172 cm ini kelihatannya bakal mentok tapi ternyata masih lega teman-teman ini sangat lega sekali disini masih enak untuk berkendara posisinya juga benar-benar ergonomis yuk kita coba ya jadi yang untuk standar 2 lihat kaki saya masih napak agak jingjet sedikit lah coba kita nah ini dari fiturnya ada suara ya nah ini fitur yang menarik dari Vario 160 ada fitur anti alarm malingnya nanti kita matiin dulu nah sudah mati sudah tidak terasa kita sudah di penghujung review nah untuk yang terakhir mungkin dari harganya berapa sih harganya harga untuk Vario 160 CBS itu harganya di 26 juta dan untuk yang tipe ABS itu di 28 juta 700 itu untuk harga Sumedang nah perbandingan dari harga sebelumnya Vario 150 itu 150 itu harganya sebelumnya itu 24 juta 975 jadi hanya selisih naik 1 juta 100 dari Vario 150 kemarin tapi dengan kenaikan 1 juta 100 menurut saya itu sangat worth it sekali karena kita sudah dapatkan fitur yang wah melimpa disini dari pertama kita ada charger velgnya baru kondisi mesinnya yang sudah 160 pokoknya sudah yang wah menurut saya jadi tunggu apa lagi teman-teman jangan nanti jangan mengulur-ngulur waktu lagi untuk membeli motor ini segera hubungi saya untuk harganya sudah tertera tadi dan untuk kredit itu bisa di DP 3 juta itu masih bisa nego asal jangan lupa klik subscribe komen like and share ke teman-teman atau saudara barangkali butuh kendaraan sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati